Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertemuan konten video kali ini Kita membahas sumpah pocong Apa itu artinya sumpah pocong? Sumpah yang berkaitan dengan kematian Sumpah yang berkaitan dengan azab yang Sangat pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Karena dilakukan dengan secara sakral Karena orang itu dipocongin Nah itu dia Kalau sang pelaku itu dusta Dan yang dituduhkan banyak orang itu Benar bahwa dia melakukan perbuatan buruk Maka azab lah yang sangat pedih Kalau melakukan sumpah pocong itu Tetapi Kalau tidak melakukan perbuatan buruk Yang dituduhkan dengan Dituduhkan banyak orang Bahwa dia itu melakukan perbuatan buruk Seperti itu bahwa dia tidak melakukan Maka anugerah lah yang dia dapat Dari orang yang melakukan sumpah pocong itu Dan yang menuduhkannya itu Akan kena azab kebalikannya Jadi dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Melakukan sumpah pocong itu Berharap para perantara Allah Yang tidak terlihat Yaitu maluk-maluk goib Ikut serta Membantu Mewujudkan Apa yang diinginkan dari Sumpah pocong itu Ini sumpah Tidak main-main Sekarang lagi beredar Lagi rame nih ya Mengenai sumpah pocong Gitu Bisa dimengerti Bahaya Kalau yang melakukan sumpah pocong ini Kalau orang itu tidak Melakukan Yang dituduhkan banyak orang Dia orang itu tidak melakukan Hal perbuatan buruk itu Maka orang yang menuduhkan Bahwa orang yang takut Tidak melakukannya Maka Akan lari ke orang tersebut Tetap semangat Salam waras Dan merdeka Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh